Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Bagi anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Intro Dua pembunuh pemuda di arena balap liar di Bandar Lampung di Ringkus Polisi. Maling kesorena nih. Kesorena? Iya, masih sore kakius. Seorang pencuri gabah di pabrik penggilingan padi di Pingseu di Hakimi, Masa. Seekor buaya yang kerap naik ke permukiman di Bumiwaras Bandar Lampung ditangkap. Seekor buaya yang kerap meneror warga di sepanjang bantaran sungai Kuala Geramat, Kelurahan Sukaraja, Kecematan Bumiwaras Bandar Lampung, Senin Dinihari ditangkap. Penangkapan buaya sepanjang 3 meter ini dilakukan petugas Damkar, BKSDA dan warga. Supaya tidak menyerang, kaki buaya diikat dengan tambang dan mulutnya diikat dengan karung. Menurut petugas, buaya ini sudah beberapa kali menampakkan diri dan naik ke daratan memangsa ayam di kandang belakang rumah warga yang dekat sungai. Ada satu ekor ewan buaya yang kita indikasikan buaya muara sepanjang 3 meter. Dan itu langsung kita respon. Setelah kita respon sampai di sana memang sudah ditangkap oleh warga. Alhamdulillah langsung kita lakukan evakuasi, kita bawa ke markas kita di Tendian. Posisi buaya sedang kita... Buaya yang ditangkap kemudian diserahkan ke petugas BKSDA Lampung dan rencananya akan dilepasliarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Menurut petugas, ada dua pilihan lokasi rencana pelepasan buaya ini diantaranya di Taman Nasional Wai Kampas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Untuk rilis ini tentu banyak pertimbangan tempat yang dipilih tentunya menghindari untuk terjadi konflik lagi dengan masyarakat atau dia dapat mengganggu wilayah-wilayah yang berpenduduk padat ya. Sungai Kuala Keramat, Kelurahan Sukaraja terhubung langsung dengan Muara Laut Teluk Betung, Bandar Lampung. Di sepanjang perairan ini kerap muncul buaya. Para nelayan dan warga yang memancing di perairan muara Sukaraja diimbau mewaspandai kemunculan buaya muara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang mantan kepala desa Sukajadi, Kecamatan Kasui, Waikanan, Senin siang duduk di kursi pesakitan pengadilan negeri Tanjung Karang Banar Lampung karena dugaan mengorupsi dana desa. Terdakwa Sarjono dituntut hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda uang 200 juta rupiah, serta membayar ganti rugi kerugian negara 400 juta rupiah. Menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengorupsi dana desa tahun 2018 hingga 2019. Saat itu ia masih menjabat sebagai kepala desa Sukajadi. Akibatnya negara dirugikan lebih dari 500 juta rupiah. Korupsi bermodus memalsukan laporan pembangunan dan perbaikan siring, jalan hingga gedung. Sidang akan dilanjutkan. Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari setelah mengajukan pengunduran diri dari pemilu 2024, 27 calon legislatif Partai Umat di Kabupaten Tulang Bawang mencabut kembali pernyataannya. Mereka menyatakan tetap akan ikut sebagai peserta pemilu mendatang. Ini terungkap saat mereka kembali mendatangi kantor KPU Tulang Bawang. Menurut Ketua DPW Partai Umat Lampung, Abdullah Fadri Auli, sikap 27 caleng yang mengundurkan diri tersebut sebelumnya karena ada kesalahpahaman. Hal tersebut sebagai ungkapan kekecewaan mereka atas diacuhkannya ketika mengundang Ketua Umum Partai Umat Amin Rais berkunjung ke Tulang Bawang. Abdullah menyatakan masalah internal dalam Partai Umat Tulang Bawang telah selesai. Dan 27 caleg resmi membatalkan pengajuan pengunduran diri dari pemilu. Ini hanya miskomunikasi. Buat sesuai dengan agenda yang sudah terjadwal, sudah direncanakan tanggal 7 November akan dilaksanakan peresmian kantor ini. Terus, tetapi karena Pak Amin Rais sebagai Ketua Majelisuro yang diminta untuk meresmikan ini, Secara kebetulan, secara kebetulan ada agenda untuk ketemu dengan Perkembangan Menteri Turki, Erdogan. Sehingga persoalan ini seperti ada kendala. Intinya kami hanya bisa melayani apa kemauan dari Partai Umat ya. Hanya saja permohonan-permohonan yang bisa kita lakukan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya kan kata kalah pengunduran ini juga tidak bisa serta-merta kita kabulkan. Pengunduran diri itu kan hanya bisa dilakukan kalau ada misalkan pemecatan. Kemarin kan tidak ada pemecatan. Makanya sebenarnya, kalaupun misalkan ini kata kalah tidak ada penarikan, kami pun kan tidak berwenang mencoretnya. Seperti diberitakan sebelumnya, 27 calon legislatif Partai Umat Tulang Bawang mendatangi kantor KPU dan menyerahkan surat pengunduran diri dari pemilu 2024. Mereka kemudian melepaskan atribut partai yang dikenakannya sebagai simbol tidak lagi sebagai caleg maupun pengurus Partai Umat. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024, banyak anggota DPRD yang bermanuh waru pindah partai politik. Ini terungkap pada sidang paripurna istimewa DPRD Lampung Utara selasa pagi. Pada sidang ini terdapat dua anggota DPRD yang di PAW, yakni Romli yang semula dari Partai Demokrat pindah ke Partai Gerindra, dan Amri Yusmeri yang semula dari Partai Gerindra pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa. Romli diganti oleh Budiman dan Amri Yusmeri diganti oleh Muhammad Darta. Penggantian antar waktu dua anggota DPRD ini atas permintaan partai politik keduanya yang telah disetujui oleh Gubernur Lampung. Setelah tinggi dua anggota DPRD sesuai dengan SK Gubernur, keputusan Gubernur, yang satu berasal dari Partai Demokrat, yang satu berasal dari Partai Gerindra, proses PAW ini berjalan dengan baik dan benar, di mana semua pihak itu sudah melaksanakan proses dan mekanisme yang sebenar-benarnya. Pada sidang ini, dua anggota DPRD yang di PAW tidak hadir dalam sidang. Meski demikian, penggantian keduanya dengan anggota DPRD yang baru tetap dianggap sah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.